Intro Masalah keamanan merupakan salah satu kebutuhan yang terpenting bagi masyarakat Sehingga kewaspadaan dini tidak hanya dilakukan oleh pihak berwajib Melainkan masyarakat juga harus ikut mengambil peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kes Bangpo Kabupaten Lokanilir, gelar sosialisasi porung kewaspadaan dini Di kalangan masyarakat yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamat Pasir Limau Kapas Sabtu 21 Desember 2019 Pada kesempatan ini, Kecamat Pasir Limau Kapas Idris secara resmi membuka langsung acara sosialisasi tersebut Dalam sambutannya Idris mengatakan Kewaspadaan masyarakat merupakan kondisi kepekaan, kesiap siagaan, dan antisipasi masyarakat Dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana Baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia sendiri Karenanya sosialisasi ini merupakan suatu langkah yang sangat positif untuk bersama Dalam membangun sikap kesiap siagaan dalam menghadapi berbagai bencana Yang dapat terjadi pada kondisi apapun di sekitar kita Dan ini patut didukung sepenuhnya demi melahirkan sikap kewaspadaan kita Sementara itu, Babinsa Pulau Jemur Serma Surmawan menambahkan Tujuan sosialisasi ini untuk meningkatkan peran serta aparatur Dalam menjaring, menampung, mengkoordinasikan informasi dari masyarakat Mengenai potensi ancaman keamanan, gejala, atau peristiwa bencana Dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini Sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kerawanan Yang dapat menciptakan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat Di wilayah Kecamatan Pasilimau Kapas Sosialisasi kewaspadaan dini diikuti puluhan peserta Dari unsur Kecamatan Pasilimau Kapas Toko Masyarakat Haji Heri dan Haji Boimin Juga dari Toko Masyarakat Batak A. Siregar Dan Ketua Tim Penggerak PKK Pasilimau Kapas Ani Idris Di akhir acara dilakukan sesi foto bersama Dari Kecamatan Pasilimau Kapas Kabupaten Rokan Ili Riau Mustar Manurung, Palapati Pinyus, mengabarkan Dari Kecamatan Pasilimau Kapas Dari Kecamatan Pasilimau Kapas Dari Kecamatan Pasilimau Kapas